Hai eh ya lah enggak mah enggak naknya sama aja tinggalnya dah misalnya masalah aja ngasih tempatin fansnya a utap fansnya aku di di blok-blok ingat ya udah blok aja nih apa katanya minyak sama enggak bakal bisa nyatu apa anda lu lebar ibadah masalah jual-jual agama karena sini eh mulutnya masih di dajjal lah Makanya udah stop jual agama anaknya lu keluar minta maaf aja jangan kali ini laki-laki jangan di jeem ngumpet ujung-ujungnya jual agama makanya udah cepetan ngongol deh kemarin kan jual-jual agama tapi kalian bisa lihat kan di WhatsAppnya aja ngomongnya kayak gitu gue makanya tuh kesal gue gue sebenernya nggak lebih ke masalah yang masalah-masalah cebahannya cuman gue lebih ke masalahnya kenapa sih mesti jual-jual agama menjual konten agama gitu loh dalam kehidupan kalian gitu padahal kenyataannya kehidupan kalian juga jauh dari cermin kehidupan Tuhan gitu loh ngapain gitu loh panas-panas dihiningin jangan suam-suam kuku jangan setengah-setengah jangan nanggung-nanggung masa sering banget promosi pelayanan gue lagi ngapain lagi ngapain segala macam sampe gerja di gerja foto tapi bukunya di gerja masa ngomong kayak begitu buat face yang utam di blokir aja buat apa eh lu mau ngapain gitu loh udah saya tua malah ngurusin masalah kayak begini anak lu anak lu kan laki-laki punya biji itu nongol minta maaf kalau memang salah kalau memang betul nongol jangan bilangnya betul tapi ngumpet gimana punya biji katanya laki-laki katanya alfamel ya nggak katanya alfamel tapi jangan salah ngumpet tunjukin lu laki-laki berani karena betul takut karena salah kalau lu diem lu ngumpet berarti lu salah lu tahu lu salah terus ngapa-ngapa video lu ngapa-ngapa video kalau lu nggak selalu betul kalau lu ngerasa omongan yang gue dan Gustaf selalu bilang tentang hidup lu itu salah lu muncul lu bikin klarifikasi jelasin bahwa omongan gue itu salah gitu loh jangan bilang kalau gue hateful menyebar kebencian gue suka menyebar apa satu pihak lah buktiin kalau memang lu asal-asal ngomongan gue jangan ngumpet kalau lu ngumpet kalau lu diem tuh lu ketahuan lu salah yakin gue dimana-mana orang itu kalau salah pasti takut kenapa maling kalau ketangkap takut sampai nangis-nangis kan dia tahu dia salah makanya maling ya maling itu nggak pernah mau ngaku karena kalau maling ngaku itu penjara akan penuh nggak akan gunanya ada polisi kalau maling abis maling tiba-tiba ngaku polisi nggak akan capek-capek buat sampai tembak-tembakan buat dapetin maling gitu loh ngapain udah salah diem ngumpet terus diem di ketema lu gitu loh ya